Pak, beli untuk kurban nih Pak? Iya, untuk kurban, nanti mau disembeli di lantai. Pak, ini kan muncul stigma tentang keraguan masyarakat terkait keamanan daging, Pak. Seperti apa, Pak? Kami tidak berpengaruh masalah daging sapi. Tetap mengkonsumsi daging sapi, karena penyakit bengka ini tidak berpengaruh terhadap manusia. Dapat berapa, Pak? Harganya nih, Pak? Ini, harganya Rp50 juta. Sapi Madura nih, Pak? Ini Madura, tapi peranakannya. Peranakannya. Antara nyimbusin dengan, namanya Madurasin. Dengan siapa nama, Pak? Kenapa? Pak Sidik. Dari mana, Pak Sidik? Pak Sidik dari Bunle. Terima kasih, Pak Sidik. Pak, bagaimana perkembangan penjualan sapi jelang lebaran, Pak Klebun? Artinya ada tiga aspek yang sangat merugikan kita sebagai pertanyaan. Pertama, ada populasi sapi. Di situ sudah tidak jalan. Sudah tidak jalan. Terus kedua, ada kepentingan ekonomi. Di mana, waktu-waktu momen, waktunya kita panen, menjelang hidul kurban ini, sekarang kita sapi harganya turun drastis. Terus terkait market juga. Yang paling penting di market, di penjualan sapi. Rata-rata terkena kesulitan untuk menjual sapinya. Karena pertama, memaham BNK. Terus kedua, ada regulasi yang sulit dibahami kita, masyarakat awam. Tentang regulasi administrasi persyaratan yang ditentukan pemerintah. Jadi mempersempit ruang gerak. Mempersempit ruang gerak. Penurunan penjualan sampai berapa persen, Pak? Penurunan penjualan, di turun sekitar 70 persen. Jadi populasi market yang bergerak cuma 30 persen yang ada. Itu lokal saja, Pak. Itu lokal saja. Itu lokal saja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.